Buah kolang kaling menjadi salah satu pilihan bagi masyarakat untuk membuat menu berbuka puasa. Selain mengandung manfaat kesehatan yang banyak, kolang kaling juga bisa dibuat menjadi berbagai menu kemakanan atau cemilan. Selain mengandung gizi yang tinggi dan baik bagi kesehatan, buah nao atau yang lebih akrab disebut buah kolang kaling menjadi salah satu makanan yang paling banyak diburu selama bulan suci Ramadan. Selain tekstur yang lembut, buah kolang kaling juga cocok dikreasikan menjadi berbagai aneka makanan dan manisan, terutama sebagai takjil berbuka puasa dan makanan penutup di hari raya Idul Fitri nanti. Salah seorang pedagang buah kolang kaling, Romauli, mengatakan, selama Ramadan buah kolang kaling paling banyak diminati masyarakat, terutama pertengahan bulan suci Ramadan. Per kilogramnya, buah kolang kaling dijual dengan harga 15.000 rupiah. Harganya kadang tergantung kita, kalau lagi apa kadang, kalau lagi banyak kan, kalau ini ada 13, kalau apa kalau nanti 15, kalau tak ada, naik 15.000 rupiah. Memang banyak, jadi obat ini kan bisa penyakit gula, penyakit asam urat, direbos obat apanya, direbos dulu, baru diminum air ya. Karena tingginya permintaan, pedagang kolang kaling mengaku di bulan suci Ramadan bisa menjual dan menghabiskan 20 hingga 50 kilogram kolang kaling. Dari Bengkalis, Dede Moko dan Hardi Ceria TV melaporkan.